Walaupun pemain Indonesia masih belum bisa main di level top Eropa, namun selalu ada pemain top yang punya garis keturunan Indonesia. Mereka semua sukses membela masing-masing negaranya di eranya masing-masing. Sebagian besar membela timnas Belanda, tetapi ada juga yang bermain untuk timnas Belgia dan Italia. Robin Van Persie Mari kita mulai dari mantan striker Manchester United dan Arsenal, Robin Van Persie. Pemain yang dijuluki The Flying Dutchman ini, mewarisi darah Indonesia dari neneknya yang merupakan belasteran Belanda Surabaya. Meskipun dibesarkan dari keluarga seniman, tapi Van Persie bertekad kuat untuk menjadi pemain bola profesional. Dia mengasah diri mulai dari tim junior Feyenoord Rotterdam. Petajamannya sebagai striker memuluskan kiprahnya untuk bertarung di Liga Premier Inggris. Arsenal adalah tim pertamanya setelah Robin Van Persie dibeli dengan harga 4,5 juta euro. Dia membela The Gunners selama 8 tahun sebelum hijrah ke Manchester United. Selama berkarir di Liga Premier, Van Persie telah berada di lapangan selama 20.120 menit dan mencetak 144 gol. Artinya, rata-rata dia mencetak 1 gol di setiap 140 menit. Beragam penghargaan juga sudah lengkap dia terima. Mulai dari top skor, pemain terbaik, hingga merengkuh trofi juara Premier League. Sementara itu, di level Timnas, Van Persie juga tidak kalah tajam. Dia berhasil mengukir 50 gol dalam 102 laga bersama Timnas Belanda. Tidak ada trofi yang dia persembahkan, namun The Flying Dutchman sempat mengantarkan Belanda ke partai final Piala Dunia 2010. Giovanni Van Brongkos Ibunya merupakan orang Maluku, Indonesia. Sementara ayahnya orang Belanda. Van Brongkos yang berposisi sebagai bekiri itu sejak kecil memang telah tumbuh besar di Belanda. Dia kemudian memilih seragam Timnas berwarna oranye daripada merah putih. Sejak usia 21 tahun, posisi bekiri Timnas Belanda adalah miliknya. Dia mengisi squad Belanda selama 12 tahun dari 1998 hingga 2010. Total, dia sudah tampil sebanyak 106 kali pertandingan. Momen yang tak terlupakan salah satunya terjadi pada Piala Dunia 2010. Di ajang itu, dia kembali dipercaya menjadi kapten Timnas Belanda. Saat berhadapan dengan Timnas Uruguay di partai semi-final, Van Brongkos melepaskan tendangan keras dari kiri tengah lapangan. Sebuah tendangan yang mustahil ditepis oleh keeper manapun, termasuk Fernando Muslera yang saat itu menjadi penjaga gawang Timnas Uruguay. Di pertandingan itu, Belanda menang dengan skor 3-2 dan mengantarkan mereka ke partai puncak Piala Dunia. Atas besarnya kontribusi kepada Timnas Belanda, Van Brongkos menerima penghargaan oleh Kerajaan Belanda dengan titel Order of Orange and Nassau. Di karir klub, Van Brongkos juga menjadi andalan tim papan atas Eropa seperti Arsenal dan Barcelona. Dia merengkuh banyak sekali trofi, termasuk trofi Liga Champions, Premier League, dan La Liga. Nigel De Jong Nigel De Jong mewarisi darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan keturunan Maluku. De Jong yang lahir dan tumbuh besar di Belanda membuatnya bisa membela Der Orange. Sejak kecil, De Jong memang sudah membulatkan tekat untuk membela Timnas Belanda. Dia membela Tim Negeri Kincir Angin sejak kelompok usia U17, U19, U21, hingga Timnas Belanda Senior. De Jong juga menjadi pemain utama Timnas Belanda dengan tampil sebanyak 81 laga. Sama seperti Van Persie dan Van Brongkos, De Jong juga menjadi bagian dari squad Belanda yang menembus partai final Piala Dunia 2010. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini adalah Bibit Murni Akademi Ajax Amsterdam. Ia debut bersama squad Inti Ajax di tahun 2006. Setelah 4 tahun, dia melanjutkan kipra sepak bolanya di Hamburger SV dan mendapatkan punca karirnya saat berseragam Manchester City. Kini pemain yang terkenal dengan agresivitas tanpa kompromi itu memperkuat Al Sahania yang bermain di kompetisi divisi utama Liga Qatar. Raja Nainggolan Raja Nainggolan mewarisi marga suku Batak dari sang ayah, sementara ibunya adalah orang asli Belgia. Dia sangat bangga dengan darah Batak yang mengalir di dalam tubuhnya. Sehingga dia memilih nama punggung Nainggolan dibandingkan Raja di setiap seragam yang dia gunakan. Karirnya terus meningkat seiring waktu. Pemain yang selalu menggunakan nomor 4 itu juga punya kemampuan yang mengagumkan. Dia mulai naik daun sejak berseragam kaliari dan nilainya semakin mahal ketika membela AS Roma. Musim ini Nainggolan kembali berseragam kaliari dengan status pemain pinjaman. Di level timnas, dia juga menjadi gelandang bertahan andalan Belgia dengan sukses mengumpulkan 30 caps. Emil Audero Mulyadi Emil mewarisi darah Indonesia dari sang ayah, sementara ibunya adalah orang Italia. Dia lahir di Mataram dan menghabiskan masa kecilnya di Indonesia sampai usia 10 tahun. Selanjutnya, Emil sekeluarga pindah ke Italia dan mulai berlatih sepak bola di negeri pizza. Emil mengawali karir di tim Juventus usia muda. Karirnya naik bertahap di Juventus U17, Juventus U19, hingga masuk ke dalam squad inti Juventus senior. Audero hanya merumput dalam satu laga penuh saat membela si nyonya tua. Sepertinya, dia ketulitan bersaing di tempat utama karena harus berhadapan dengan Gianlujibufon dan Woce Cessni. Kini Audero melanjutkan karirnya bersama Sam Doria. Itulah kelima pesepak bola dunia yang masih punya garis keturunan Indonesia. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.